Dimas 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 Halo semua, selamat datang kembali di video saya di Youtube dan sekarang saya bersama Dimas Dimas adalah ilustrasi yang bagus jadi ya dalam video ini, saya punya hal yang bagus untuk Anda tentang bagaimana kita bisa customisasi font kita, primary font kita dalam aplikasi Android yang Anda dapat lihat di sini yang Anda dapat lihat ini adalah Hello World tapi masalahnya di Android Studio tidak berubah jadi Anda harus masuk ke emulator jadi saya akan menunjukkan bagaimana ini berfungsi oke jadi jika Anda ingin customisasi font Anda Anda harus downloadnya dari Google atau Anda dapat seperti ini dan ada banyak website tapi saya lebih suka Google karena saya mempercayai dengan Google oke ada tidak tentang malware atau apa-apa jadi sangat menarik dan saya sudah download yang india flower yang Anda lihat di sini ini sedikit menyenangkan oke jadi kita akan membuat new Android Studio project dan ini india font tidak saya bukan indian tapi saya suka india mereka sangat bagus oke mereka sangat sangat baik dan selesai dan selesai baik saya pikir Gradlebreed sudah berhasil jadi kita akan ke File New dan Folder dan Folder Assets dan Anda akan mendapatkan new Folder dan klik ke New Directory yang Font oke setelah Anda membuat Directory Anda hanya perlu copy dan paste font Anda ke Assets dan klik oke dan ya saya hanya tutup ini tidak masalah sekarang kita menggunakan Constance Layout dan di sini saya akan membuat font size sorry text size 52 SP karena kita berfungsi dengan font jadi kita menggunakan SP bukan DP dan kemudian kita akan menggunakan aplikasi ini ke emulator dan setelah Anda lihat di sini tidak berubah karena kita tidak mengambil code java jadi kita harus lakukan sekarang kita akan ke main dan oh maaf sebelumnya kita ke main activity kita harus setel android id dan text view oke dan kita sudah menggunakan id yang yang kita bisa menggunakan java dan kita harus menggunakan variable text dan kita harus import class seperti ini dan setelah itu kita harus menggunakan id text view dan text view dan di sini cari r id text dan kita harus setelah dengan type face jadi library yang type face kita harus menggunakan ini kita harus membuat variable baru dan type face . create from set oke and get set and then we need to setting the path location which is the forms and india flower.ttf oke and then we need to import the class sorry i think that we need to cut this i want to make it type face ok and like this ok and then we can use here that the variable is text and set tap face is tap face ok and once you make like this you need to run it again into the emulator to see the final result and tadaaa it's working properly but yeah if you see right here there's you can see the font is not changed but you need to run it into the emulator that you can see the final result so how you so this video about how you can customize your primary fonts or your own fonts so this is pretty easy well i hope it's useful for you my subscriber and then don't forget to like comment and share it to your friends well nice to meet you from indonesia thanks everyone goodbye